Selamat pagi Oke, podcast berikutnya Jadi ini ada sebuah cerita ya sebenernya Jadi ini buat teman-teman belajar juga, Bapak Ibu buat belajar juga Seringkali ini dari kisah nyata, belum lama terjadi Cuman gue samarin aja supaya Tidak enak kalau menyebutkan langsung Pribadinya atau orangnya Karena jadinya menyudutkan Jadi nanti jadinya contohnya jadi sangat subjektif banget Jadi seakan-akan contoh ini jadi musuh bersama gitu ya Jadi gue ambil contoh Ini kebetulan kisah nyata Jadi ada seorang ibu yang punya anak Nah ibu ini punya kartu kredit Kebetulan limitnya itu bisa sampai 120 juta Dia punya kartu limit 120 juta Kalau kartu kredit Kartu kreditnya itu Kalau nggak salah Kemarin disebutin itu UOB ya UOB lah gitu ya Jadi kartu kreditnya bisa sampai 120 Keanaknya Keanaknya yang satu dibikin kartu anakannya gitu ya Kartu anakannya sampai 115 gitu ya Kebetulan anaknya itu udah kerja Udah punya dua anak Jadi ada kartu standby Kartu kredit sebesar itu gitu Nah yang satu ini Anaknya itu masih kerjanya belum menentu Gajinya belum tetap baru mau pindahan Tertariklah dia Mau beli HP Jadi diem-diem lah Mau beli HP Ngomong sama ibunya Pengen beli iPhone gitu Karena HP lama rasanya geraknya lambat Jadi gue nggak tahu Apakah dia karena FOMO Atau karena memang kebutuhan Tapi memang gaya hidupnya suka Belanja-belanja lah gitu Nah jadi Gue rasa sih semoga amin Memang karena dia butuh Butuh tools yang baru gitu kan Nah dia beli Beli minta iPhone Minta iPhone untuk 15 lah gitu ya Nah tapi Oh iya gue lupa Tapi Ini dia minta ke ibunya Mau minta cicilan ke ibunya Pake kartu kredit ibunya Itu karena Kartu kredit yang dia pegang itu Udah over limit gitu Jadi dia mungkin masih ada utang sana-sini Tapi itu Kartu kreditnya udah over limit Nah Ini bisa jadi case nih Kenapa bisa Orang bisa jadi over limit Ya gitu Padahal Juga Apa namanya Oh iya over limit Mungkin Ada batasannya Mungkin dia cuma punya Di kartu itu Yang Di kartu kredit yang Dipinjemin juga Sama ibunya Dibuat Anakan kartu kreditnya itu Mungkin cuma 15 juta mungkin ya Sekitar gitu Atau 15 juta lah Kayaknya si dugaan gue 15 juta Karena Dia tiba-tiba Udah kartunya itu Dibilang Udah over limit Gak bisa beli Karena Harganya iPhone 15 Ya you know lah Sekitar 20 Maka kemarin Ngomong lah gitu Ceritanya Ngomong ke ibunya Nah Akhirnya ibunya Nyetujuin nih Nah Menariknya disini Ibunya Nyetujuin Oke Lo boleh Pakai kartu kredit Tapi Karena lo udah mulai kerja Walaupun belum tetep Lo tetep Harus cicilan ya 2 tahun ya Disettingnya 2 tahun Disettingnya 2 tahun Pakai kartu kredit itu Terus kemudian Harus nyecilnya 1 juta Gitu Nah Pas lagi ngomong Kayak gitu Dia nawar 800 aja deh Nah ibunya Ngamuk lah Gitu Ibunya bilang tetep 1 juta Enak aja Mau lama Gitu kan Nah Terus akhirnya Yaudah Disepakati Akhirnya belilah Pakai kartu Kredit itu Tadinya Mau dibeli Dimana Di Tokopedia aja Kenapa Gak langsung aja Langsung aja Kalau di Toko Counternya Kan langsung Dituntun Di ibox Aslinya kan Dituntun Kenapa Harus beli online Yaudah dia Nyamannya beli online Ternyata dia Belinya itu Belinya itu Kalau gak salah iPhone 15 Pro Max Jadi layar 3 Mungkin untuk Kebutuhannya dia Tapi agak HPnya Ukurannya agak Gede gitu Jadi agak Gede Jadi dianggapnya Koko Kemudian pegangannya Jadi gede Banget kan HPnya Ukurannya Nah Pertanyaannya lagi Kenapa dia harus Beli yang segmen Yang harus Harus gede Harus ukurannya Gede Dan Jadinya mahal Banget kan Padahal kan Kalau beli yang Yang paling gak Bobanya 3 aja Terus ukurannya kecil Juga gak masalah kan Sebenernya gitu Kenapa harus Ukurannya gede-gede Dan harus Pinjemannya Gede juga Padahal Padahal Dia juga Belum terlalu Mampu Masih Ngetek Sebutannya Tanda kutip Masih Ngetek Sama ibunya Gitu Iya kan Kalau makan Ya masih Dari ibunya juga Masih Ngetek Nah Ini Salah satu Fenomena ya Teman-teman Hanya sebagai Contoh aja Bahwa ini Real Ada Dan mungkin Terjadi Di sekitar anda Juga Atau bahkan Keluarga Kalian Keluarga Bapak Ibu Ya Ada fenomena Seperti ini Gitu Ini sebenarnya Harus kembali Kepada Prinsip Prinsip Cara Menggunakan Uang Si Ya kan Harusnya Pertama Ibunya Harusnya Melihat dengan Seksama Keperluannya Itu penting Perlu berguna Enggak Penting Perlu berguna Enggak Gitu Dan Kalau Tadi Kasusnya Bahwa dia Pengen Barangnya Gede Pengen Barangnya Bagus Harganya Mahal Tapi Duitnya Juga Kantongnya Masih Kecil Apalagi Cicil Dua Tahun Buset Dua puluhan Juta Cicil Dua Tahun Gitu Terus Ya Menurut Gue Menurut Gue Ini dari Sudut Pandang Gue Itu Udah Udah Ngelebihin Apa ya Namanya Jangan Jangan Sampai Jangan Sampai Besar Pasak Daripada Tiang Jangan Sampai Nanti Nggak Bisa Bayar Sama Sekali Ujung Ujung Maknya Yang Suruh Bayar Gitu Nah Ini Nggak Sehat Seperti Gini Pola Yang Sebenarnya Lo Udah Kerja Tapi Lo Akhirnya Menggantungkan Diri Masih Tetap Dengan Ibu Yang Harusnya Udah Sebenarnya Udah Mulai Pensiun Gitu Ya Seorang Ibu Ini Udah Mulai Pensiun Jadi Harus Wanti Wanti Jaga Keuangannya Juga Karena Nggak Seproduktif Waktu Masih Muda Gitu Jadi Ini Harusnya Menjadi Suatu Hal Yang Apa Suatu Hal Yang Harus Diperhatikan Banget Jangan Sampai Kita Yang Udah Mulai Kerja Merongrong Orang Tua Kita Gitu Hanya Karena Takutnya Hanya Karena Gaya Hidup Tapi Kalau Memang Itu Jadi Utang Produktif Wah Itu Bagus Sekali Lagi Ya Ngicil Barang Atau Ngutang Barang Yang Memang Bermanfaat Untuk Kebutuhan Video Dan Segala Macem Gara Gara Butuh Iphone Itu Lebih Bagus Itu Nggak Bapa Berarti Utang Produktif Ya Jadi Kalau Bisa Ngasilin Duit Dari HP Itu Utang Produktif Itu Bagus Tapi Kalau Karena Gaya Hidup Karena Mau Nyombongin Ke Teman Teman Lain Karena Hanya Untuk Mendapatkan Status Gara Gara Dengan Memegang HP Itu Kayaknya Terus Kemudian Dipuji Puji Wih Keren HP Baru HP Baru Gue Agak Malu Ya Lo Punya HP Baru Sebenernya Lo Maksa Maksain Diri Tapi Karena Ngikutin Gaya Hidup Gue Malu Disitu Kalau Tuntutannya Seperti Itu Lo Gak Bakal Pernah Puas Dengan Segala Keinginan Lo Karena Itu Ternyata Kalau Misalnya Lo Beli HP Yang Terlalu Mahal Cuma Tentang Tenteng 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 Terus Kemudian Gak Gak Ngasih Apapun Cuma Buat Gayaan Itu Berarti Bukan Kebutuhan Itu Masih Keinginan Jatohnya Oke Tuntas Juga Untuk Ngebahas Satu Soal Ini Jadi Semuanya Kembali Ke Diri Kita Kalau Mengutip Apa Yang Dikatakan Morgan Housel Dalam Psikologi Of Money Semuanya Kembali Ke Orangnya Saat Dia Memegang Uang Uang Itu Tetap Benda Mati Tapi Kembali Uang Itu Akan Berbunga Atau Enggak Tergantung Dari Pemakainya Tergantung Dari Usernya Sendiri Itu Sih Yang Paling Inti Dari Yang Bisa Gue Petik Dari Morgan Housel Psikologi Of Money Oke Salam Dari Gue Lampu Tambun Selamat Pagi Selamat Bekerja Dan Jangan Lupa Untuk Share Konten Ini Jika Bermanfaat Untuk Yang Lain Mari Kita Mengembangkan Literasi Cerdas Finansial Dari